Jangan sampai ada kepentingan segelintir yang membuat ini tercoreng Kenapa aku bilang tercoreng? Karena kita gini-gini aja boy Padahal kita tau kenapa kita nggak bisa maju, tapi kita tetap aja ngelakuin itu Ya, gimana ya? Harus pas lah Maksud gini, yang mengurus basket Indonesia ini harus orangnya pas Halo lagi semuanya, ketemu dengan gue Idan di Main Basket Podcast Gue ini masih seperti sebelumnya, minggu lalu Kalau tadi minggu lalu gue di mana? Lebanon Lebanon? Ini dipindahin, gue mau panitia pindah tempat duduk doang ternyata boy Harus lebih dekat nontonnya ya? Iya, selamat datang di Main Basket Podcast bersama gue tentu saja Yang masih di karantina sebelah sana Ada santu dan dimasih guys Halo Eh, bahasan kita hari ini nih suruh boy Gak apa tuh? Jago kandang J-A-G-O-K-A-N-D-A-N-G Jago kandang Jago kandang Lu setuju nggak? Santun dan dimas Kalau Pemain basket kita itu Jago kandang Santun duluan Nggak setuju boy Wah sih, kenapa setuju boy? Kenapa dibilang jago kandang? Kalau jago kandang ini jago beneran Ini di kandang aja kita disikat boy Masalahnya boy Kalau jago kandang itu di kandang kita menang Masalahnya di kandang kita bisa jadi bulan-bulanan Makanya aku nggak setuju Ini ngeselin nih mas Ini tidak sesuai dengan diskusi di awal nih Oke, oke, oke Pendapat kan pendapat ya Boleh Sesuai yang dia lihat boy Di kandang juga di bantai boy Di kandang itu juga dalam dominan Iya, iya, iya Mas, gimana menurut lu? Nggak sih, gue nggak setuju sih Nggak setuju loh Sama kayak Santun Karena di kandang juga di bantai Setuju, setuju, setuju Jadi Gue lebih ngelihat ke cewek sih ya Dulu Timnas cewek Ataupun liga cewek Pemain nomor satunya tuh hebat banget lah Di Indonesia Giliran liga internasional Dulu ini dulu ya Melempom, nggak bisa apa-apa gitu loh Iya, iya, iya Mau ngelawan aja sulit Tapi sejauh-jauh kesini sih Ini yang cewek ya Udah bisa lah gitu loh Udah ngebuktiin lah Beberapa Iya, iya, iya Wah menarik lu ngomongin liga perempuan Atau pemain perempuan Iya, karena Ya Gaguh banget dulu pemainnya Tapi memang pas Pertandingan internasional gitu Kayak sea games Apalagi yang diikut-ikutin lah semuanya Ya nggak bisa main Tapi sekarang Berubah lah Sekarang udah bisa ngebuktiin Di liga perempuan Kalau yang cowok Gini Padahal perempuan nggak punya liga loh Kenapa dia prestasinya di luar lebih baik ya Lebih baik ya, bener ya Lebih baik Kita harus Masa lebih baik Ya Lebih baik sih Gini, gini, gini Gue Sebelum kita lanjut nih Gue mau menjernihkan Pembicaraan dulu nih Oke, oke Maksudnya jago kandang tuh begini Yang dibilang santun tadi betul Yang dibilang santun tadi betul Maksud gue tuh begini Kita ini punya liga IBL ya Terus Ketika main di IBL ini Kita sangat menikmati Wah keren mainnya Jadi terus kemudian siapa yang jadi juara Satria Muda juara Pelita Jaya juara Setapak juara CLS juara Wah kayaknya jago gitu Pemain-pemain kita Tapi Begitu mereka disatukan Pembela tanah air Pembela tanah air Petal Pasukan pembela tanah air Bermain regional Bermain regional Boncos boy Gak ada Kita belum Kayaknya kita belum pernah merasakan Sebuah Gelar prestisius Bergengsi gitu Timnas kita Jadi itu yang maksud Gue jago kandang tuh Mungkin gue keliru sih tadi Kata-katanya Tapi Kurang lebih Maksud gue begitu Nah Setuju gak lu Itu jadul lu Kalau dengan definisi itu santun Ya Setuju Setuju lah Setuju ya Mungkin ini Maksudnya gini mungkin ya Yang kita lihat Kalau di liga Wah luar biasa Superior segala macam Kita mau pemain lokal Sama lokal Jago Begitu Ada pertandingan Internasional Contohnya Sea Games lain Tidak usah jauh-jauh Kita kan gak Gak pernah Sedominan itu Bahkan Di Sea Games terakhir pun Kita Gak Kalah lawan Vietnam ya Kalah Thailand ya Kita gak Iya pokoknya Gak ada Yang biasanya kita Sangat Apa Menangnya jauh-jauh ini Malah kalah Sudah Ya Nah Disini Kita Gue pengen Ngebahas Menurut lu berdua Kalau misalnya nih Di liga Keliatannya jago-jago nih Pemain-pemain kita Pemain-pemain nasional kita jago-jago Pemain-pemain muda kita kelihatannya jago-jago Di IBL Tapi kemudian ketika keluar Gak jago Menurut lu berdua Nanti gue juga akan mengeluarkan pendapat gue Apa saja Indikator-indikator Atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Nih Timnas kita Atau pemain kita Sudah jago Misalnya Satu Yang seperti yang dibilang sama Santun tadi Gue rasa Persis seperti yang dibilang Santun Kita bisa bilang basket kita jago Kalau kita dapat emas Di SIGIMS Kita bisa ngalahin Filipina Tidak hanya satu kali Tapi beberapa kali berulang-ulang Boleh lah Saling kalah-kalahan Saling mengalahkan gak apa-apa Tapi bukan sekali menang Terus hilang gitu Kita selalu Selalu menghebohkan Kita dulu pernah menang Luang Filipina Tahun 90-an Iya 30 tahun yang lalu Hampir 30 tahun Terus abis itu Yaudah gitu Nah Menurut lu ada lagi gak Kira-kira Ini gitu Kita tuh udah jago Kalau kita sudah begini gitu Ada lagi gak Dimas Atau Santun Kalau gue sih ya Kenapa lah Bisa seperti ini ya Kalau gue ya Kenapa Oke Kalau gue ngerasain Cepet puas Dia ngerasa udah Gue tuh udah terbaik disini Gitu loh Gue udah paling hebat Setelah dia Taruh lah Training camp lah Bersama timnya Karena gue ngerasain ya Training camp sama timnya Keluar lah Keluar dari Indonesia Itu baru berasa lu Bonyok-bonyok Beneran gitu loh Kayak gak bisa main Iya Tetapi boy Balik Kalau lagi ke Indonesia Jagoan loh gitu loh Karena gue udah ngelawan mereka Gue dapet ilmu dari mereka Gitu loh Tapi itu masih terjadi Kita gila berangkat lagi Kemana lagi ya Bonyok lagi gitu loh Ya mungkin Tantun kayak udah pengen ngomong tuh Kalau gue sih mungkin Ya Kadang Ya gue juga sempat Masih kuliah ya dulu ya Gue ngelawan tim yang Di sekolah di Indonesia Tim Tarkam aja Gue justru sulit menang gitu Untuk Di sana itu sulit gitu loh Di luar negeri boy ya Mau cepet puas lu Paling hebat di Indonesia Belum tentulah Di luar lu Bakal jadi yang terhebat Belum ada buktinya gitu loh Gitu Kalau dari gue sih gitu Tantun apa tuh Selain SEA Games Kira-kira baru Lu bisa bilang Mungkin yang paling nyata ya Mungkin ranking kita di Vibah itu Bagus ya Oke oke Contoh contoh ya Kita ini kan di Vibah Kalau gak salah 85 ya Beringkat nih ya Kurang lebih Desember ini ya 85 Nah Yang paling dekat sama kita Filipina kan Asli Tenggara Itu di ranking 30-an itu 31 mungkin itu Jauh dong Jauh banget Jauh banget Jauh-jauh Australia itu ranking 3 dunia Kalau gak salah Kita itu udah Sejauh apa itu kelihatan kan Nah yang pertama itu Ranking di Vibah Yang kedua Yang kedua Kalau kita indikatornya Basket kita itu udah bagus Minimal Pemain-pemain kita adalah dipakai di Liga luar Asik Liga luar Bukan hanya Bukan hanya Terdaftar ya Maksudnya kalau terdaftar itu Dia main di bawah 10 menit Jangan boy Ya kita pemain Pemain andalannya lah Misalnya Liga Jepang Atau Liga di Filipina lah Kita dipakai Menurut gue itu udah sesuatu Maksudnya Di Filipina aja ya Udah the next step lah Levelnya Ya 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 Wih Filipina Susah boy Masuk kamu disitu Gue setuju sama Santun ini Tentang main di Liga luar Barangkali Sudah beberapa kali Gue ulang Atau main basket Di Instagram Bahwa Liga bola basket Jepang B-league itu Membuka peluang Sebenarnya Untuk Anak-anak Indonesia Pemain-pemain Indonesia Bisa main disana Tapi sampai sekarang Itu baru Brandon Jawato Yang terdaftar disana Dan sempat bermain disana Dan insya Allah Nanti Brandon Jawato Akan tampil di B-league All-star Tapi yang versi Tim Asia Lawan Tim Rising Starnya Di Jepang Bukan Bukan All-star Utamanya Nah gue pengen Balik lagi ke Dimas Tadi Kalau misalnya Patokannya Pemain kita Bisa main di luar Dan jago Itu justru Perempuan Boy Yang pernah Boy Ya gue tau itu Natasha Debbie Kalau lu ingat Natasha Debbie Pernah main di Malaysia Di 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 Kontrak salah satu Tim Malaysia Kalau gak salah Gabby Sofia juga pernah Betul Kayaknya dua itu ya Ya dua itu Dan yang menarik Dari Natasha Debbie Adalah waktu itu Udah lama banget Mungkin lima tahun yang lalu ya Jago tuh Natasha Debbie juga Jadi gak hanya Minute play dapat Minute play juga dapat banyak Minute play banyak Jadi pemain andalan Double digit Start offensivenya Poinnya Jadi Sama kayak yang Santun bilang tadi Kalau misalnya Pemain kita dibilang jago Ya buktikan di luar Ya betul Oke Kalau Jawa Tuh kan Sebelum ini kan Dia udah main di NCAA juga kan ya NCAA betul Pada saat dia di Amerika Serikat Tapi gimana ya Itu dia juga Belum bermain di Indonesia kan ya Belum Belum Nah itu gimana ya Karena gue inget Ada satu lagi cewek Yang pernah Asli memang orang Indonesia Main di NCAA Siapa? Sherly Humardhani Ninon namanya Oh Ninon Oke Pernah denger gue Cuman gue belum Lihat mainnya dimana Karena Kalau gue Jawa tuh kan udah main di NCAA Tapi sebelumnya dia belum pernah Indonesia kan Gitu maksudnya Maksudnya gue tuh gitu Ya 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 Setelah dia kesini Kita baru tau Oh Jawa tuh ternyata main di NCAA Gitu kan Ya bisa Polonkinon memang asli orang bogor Yang bermain di NCAA Kan cewek lagi yang prestasi Ya 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 Di DB1 lagi gitu loh Berarti basket rempon Di DB1 Lebih jago ya Nah Cewek kan prestasinya lagi Nah Terus Yang lagi mau gue tanya Ini kan peringkat Berapa mas tadi? 8 85 Nah Apakah Kita Di Ada yang namanya 3X3 Kita berperingkat juga Oke Kalau di 3X3 Ada peringkatnya juga Ada-ada Vibatreextree.com Kalau gak salah Karena setau gue Si 3X3 tuh pernah juara Iya di Tokyo ya Di Tokyo ya Utsunomia Masters Utsunomia Masters Dulu di tahun 2013 ya Kalau gak salah ya Si Vinton Rama itu ya Vinton Rama Wijin Risky Risky F&D Utsunomia Masters Awalan yang baik lah Buat 3X3 nih ya Kita ngomongin 3X3 Tapi ya itu Ilang lagi ya Seperti yang lu bilang Tahun berapa? 90 Panjang Ilang lagi gitu loh Gak Gak apa ya Mungkin Gak berkelanjutan ya Pengurusannya kali ya 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 Harusnya dibina terus Dibuat Apa ya Dibuat Berkembungan Iya Maksudnya sering Training lah Dimana 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 gitu loh boy Tapi yang butuh Butuh ini juga ya Butuh biaya juga pastinya gitu loh Nah Santun nih tadi kan bilang Kita ranking 85 Lalu kemudian kayak Filipina Dari ranking 30an Menurut lu Kita bisa gak sih Masuk Ke level itu Tun? Iya kalau Kita ngomong Masih di dunia Yang bisa lah boy Bagaimana kita mencapainya Iya 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 lah Bisa ya bisa ya Kalau kita aja gak yakin Gimana Kita mau Mencapai sesuatu yang Maksimal Kalau dibilang bisa atau enggak ya Pasti bisa Cuman Dituntut Keseriusan dari semua lini boy Pemerintah Dari Swasta Dari Masyarakat itu Dituntut Semua itu Saling support Jangan sampai ada Kementingan segelintir Yang membuat ini tercoreng Asik Kenapa aku bilang tercoreng? Karena kita gini-gini aja boy Padahal kita tahu Kenapa kita gak bisa maju Tapi kita Tetap aja ngelakuin itu Iya 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 Ya gimana ya Harus pas lah Maksud gini Yang mengurus basket Indonesia ini Harus orangnya pas Asik Jadi Kita mendapat Maksudnya Yang ngurus harus cocok orangnya Dengan bidangnya Apa harus ini ya? Transparan ya? Ustaz transparan Pokoknya bagus Terserah lah Mau transparan enggak Yang penting bagus Iya kan? Oke Lah iya kan kita Hasilnya Yang dituntut masyarakat ini kan Kita mau hasilnya Mau kamu mau carut maut Sembaran pokoknya bagus Iya Nah Kayanya kurang pas selama ini Nah kita butuhkan Apa butuh dukun atau apa Supaya kita bisa mendapatkan Selasak yang pas untuk mengurus Perbaskatan Indonesia Itu gak tahu Masih PR ya Tantaran yang besar Tajem-tajem boy Loh Karena kan kita ngomong fair ya boy ya Selama ini apa? Kan sama-sama kita bisa lihat Buktinya ya Mau ngomong sana-sini Mana buktinya? Betul Kan gitu aja Iya Karena balik-balik lagi Mau dia kayak apa Pembinaannya Kompetisinya seperti apa Pakai pemain asing Gak pakai pemain asing Dulu kita tidak pakai Pemain asing Ketambahan b-boy Ya bisa dapet perak Lalu kemudian Tapi juga bisa tidak dapet apa-apa Ketika Apa namanya Sudah pakai pemain asing Jadi Memang pada akhirnya kita butuh Indikator-indikator gitu Bahwa kita Harus Harus ada tolak ukurnya Harus ada terukurnya Memang sempat kemarin Juara si Aba Si Aba Tapi Nah itu harusnya Dijaga terus Harusnya Iya itu maksud gue Tadi kan gue bilang Kalau udah juara Ya pengalaman itu Maksudnya lu Maintenance gitu loh Jadi konsisten gitu loh Jangan Udah aja gitu loh Itu maksud gue itu Maksudnya dia dijaga Maksudnya kan itu bagus gitu loh Ngasih sesuatu yang bagus Buat Indonesia Ya Udah standarnya gitu Ya ditambah lagi Standarnya Jangan itu aja Kan semakin tahun Semakin tahun Banyak perubahan-perubahan Dalam basket Segala macem Ya harus di update terus Update terus Update terus Berkembang terus pemainnya gitu loh Nah mas Gue mau Lanya sama lu nih Kan Kalau misalnya tadi Ngomong ranking Misalnya Kita sekarang Ranking 85 Lalu dengan Kan untuk naikin ranking Itu kan macem-macem Itu harus ikut Turnamen ini Turnamen itu Dihitung ada poin-poinnya Kemudian Oh naik peringkatnya Kita ngomong realistis lah ya Menurut lu mas Sebagai mantan pemain Termasuk yang tadi Sea Games Kita ngalahin Filipina Kalau kita mau maju nih mas Mau mengalahkan Filipina Di Sea Games yang berapa Keberapa Berapa lama mas Kita butuh Kira-kira menurut lu Untuk mengubah semuanya Agar kita jadi tim yang sangat kuat Kita bisa dominasi Dominam terhadap Filipina Dan kita bisa diperhitungkan Di Asia gitu Kalau bisa ya 10 besar lah Di Asia Karena Kita 10 besar aja Nggak masuk gitu Di Asia Berapa lama menurut mas Kalau gue sih Kalau potensi Gue lihat yang Indonesian Patriot Berpotensi banget sih Kalau gue ya Kalau ngelihat secara Materi pemain ya Gue nggak tau dalamnya Seperti apa Manajemennya gue nggak tau Secara materi pemain Harusnya sangat bisa sih Mungkin setahun dua tahun Sangat bisa itu mereka itu Asalkan ya Intinya Maksudnya Camp-camp yang rutin Buat mereka tuh sering gitu loh Intinya itu gue Karena gue denger ya Dengar-dengar lagi Si Gilas Filipina itu juga terbentuk Dari mereka jadi Dari junior Masih dengan orang yang sama Naik-naik terus Jadi Gilas Senior gitu loh Gue berharapnya Ada nih kita sebenernya Potensinya di Indonesian Patriot Yang kemarin itu Asalkan Ya Mereka sering-sering ngumpul Timnas Patriot ini Walaupun mereka udah Main di klub mana Di klub mana Tapi buatlah sekali-sekali Training camp buat mereka Buat nanti persiapan liga apa Liga apa Liga apa Liga apa di luar gitu loh Satu dua tahun gue rasa Gue sih Optimis sih ya Keliat mereka ya Apalagi Ketambahan ada Dua naturalisasi yang masih muda Itu Warga negara apa naturalisasi Itu ya jadinya Warga negara Warga negara Iya Dia naturalisasi sih Cuman dihitungnya Nanti dia Karena dia di bawah 16 tahun Dihitungnya sebagai warga negara Nah Nggak apa lagi Nanti mereka tuh Yang Indonesia Patriot bisa Ada beberapa pemain Diikutin ke seniornya Dapat pengalaman dari seniornya Gitu loh Dimix Bisa jadi tim kuat Ya kenapa enggak gitu loh Jangan Karena seniornya doang Akhirnya juniornya Tunggu dulu loh Gitu loh Jangan Maksudnya dimix ya Mix aja ya Seniornya ngelawan Kalau bisa ngelawan junior Junior Ngelawan senior ya Nggak apa-apa Saingan aja gitu loh Gue sih Optimis Satu dua tahun sih Bisa sih Satu dua tahun bisa kita Ngalahin Filipina Dan cukup beberapa kali Bisa beberapa kali Ngalahin mereka gitu Iya Dengan potensi yang gue lihat Dari Indonesian Patriot itu Filipina A Filipina B Filipina C Pokoknya harus bisa lah Bisa lah Iya Tung menurut lu Berapa lama Tung Ngelawan Filipina doang loh Dengan apa Boy Dengan situasi Katanganlah dengan situasi sekarang Iya sekarang Potensi kita saat ini Perbasketan kita sekarang Up to the day kita harus Dengan situasi Perbasketan kita sekarang ya Pertegas ya Lama Boy Lama Boy Gini gue suka aja santun Ini Aku ngomong realis itu aja Boy Iya bener-bener Iya iya Ini 10 tahun belum tentu Boy 10 tahun Oke Kita bisa jalan di tempat ini Kalau begini-gini aja Iya Oke Kenapa Boy Kenapa Sebenernya kita sama-sama tau kenapa Apa Gue gak tau Apa-apa-apa Iya Iya banyak lah Menurutku Ada yang kurang pas Dengan yang Mengatur perbasketan kita Entah itu dari dunia luar Atau dari dunia mana Oh enggak Aku serius ngomongnya Soalnya Kita Sebenernya aku berharap Indonesia itu Dari 10 tahun Dari awal 2010 Aku udah berharap banyak Kita bisa maju Tapi ternyata Mandek Mandek Boy Iya iya Nah itu Itu alasannya aku kenapa Ngomong begini Iya 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 Karena aku tidak melihat Kok gini-gini aja ya Maksudnya Yang mengatur Bukan gini-gini aja Mungkin jangan jalan Lebih bagus yang dulu Bisa jadi malah Bisa jadi Iya 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 Bisa jadi Kurang signifikan Permasalahannya juga Yang kita lihat di lapangannya Gini-gitu aja Bahkan Kayaknya lebih bagus yang dulu Iya iya Dulu-dulu Termasuk yang dulu Mekanismenya Benar Benar Makanya Harusnya kita bisa Apa ya Mawas diri boy Kalau dia mau Eh kalau dia mau Orang-orang yang ngatur mau Loh ini kan demi negara Iya lah Demi negara deh Ini demi negara Bukan main-main loh Iya Bukan demi individu Kita sedang memainkan Kita sedang memainkan peran kita Dalam Dalam membangun basket nasional Oh iya dong Buat apa kita Demi segelintir Kita kan demi negara Iya iya Tapi mas Benar Gue setuju sama santun Gue setuju sama santun Karena Gini Kita Jarang Atau Jarang menyentuh Kita selalu ngeliat Pemainnya boy Iya Pemainnya nih Makanya potensi kan Pemainnya potensi ya Iya Kalau dari SDM ya Iya Kita gak berkekurangan boy Betul Masalahnya bukan disitu sebenernya Nah itu deh Makanya tadi Kalau gue kan ngomongnya kan Pemain tadi Berarti masalah dimana tun Kalau gue nih Menurut gue nih Salah satu Masalahnya ya menurut gue ya Masalahnya sistem di Yang mengatur basket ini Yang ruwet gitu loh Cepet sekali Besar sekali Kalau gue gini dulu Kalau gue satu-satu Pelatih dulu Pelatih Pelatih Buat gue gini Dengan segala hormat Pelatih-pelatih kita jago gitu Tapi balik lagi Tadi Rasa-rasanya Ya kalau ngomong talenta nih mas ya Dari sebelum-sebelumnya Bahkan elu dulu Elu waktu masih muda gitu Lalu kemudian Yobel waktu masih muda Yayan masih muda Peking Day masih muda Peking Day masih muda Yang mampu Membawa pemain-pemain kita itu Untuk melompat Restasinya lebih jauh gitu Kita udah punya gak sih Pelatih dengan kapasitas itu Jangan-jangan Kita gak punya Kenapa gak punya? Karena gak ada buktinya Basket kita mandek gitu Filipina tuh Pertamanya dulu Ketika bikin program Nasional Kalau gak salah Coach Toro yang megang Lalu ada Sekarang-sekarang ada Coach Tab Tab Baldwin itu Yang terus gitu Di Bina pelatih asing Jepang juga pelatih asing Yang perempuan itu Oh iya bener Gitu kurang lebih Gitu setuju gak Santun? Kurang lebih setuju lah Kalau gitu-gitu Kurang lebih setuju lah Gimana mas? Menurut lu mas Kalau pelatih Apa ya? Kalau gue Dapat sesuatu Ilmu baru Dari orang baru Ya gak masalah sih Tapi memang buktinya tuh Belum itu Itu yang paling Intinya kan Hasilnya kan Hasilnya itu loh Iya Gak ada buktinya gitu Iya Sesuatu baru Dia datang orang baru Dikasih yang positif Yang baik Gak masalah Cuman hasilnya Kan itu aja yang kita Sekarang kan Ya Kalau kayak kita ini Kepayangnya kan Indonesia ada hasilnya Kita juga bangga gitu loh Iya Karena Basket maju Di Indonesia basketnya maju gitu loh Iya Jangan Jangan Kandang lagi jadinya Contoh Contoh boy Contoh ya Ini kan bersangkutan dengan Yang Ini bersangkutan dengan Si pemilik kekuasaan Untuk mengatur Timnas segala macam Kita ngomong indikasi Timnas kan Iya Kita kan sudah tahu Oh Kalau Ini Potensi-potensi junior ini Sudah bisa Dimasukkan ikut turnamen Dengan harapan Kedepannya Mereka sudah punya pengalaman Diharapkan Dua-tiga tahun ke depan Mereka wajahnya Indonesia Yang bisa Punya pengalaman bagus Dan punya potensi bagus Untuk Bersaing Melawan Tim-tim negara luar Tidak dilakukan Dia pakai pemain 30 tahun ke atas Yang gitu-gitu aja Kita lihat Netizen juga tahu Gitu-gitu aja Gak ada semangatnya Maksudnya Bahkan megang bola pun Udah kayak asal lempar Maksudnya ngapain Gitu loh Ya mending dia pakai Junior-juniornya Yang 22 tahun ke bawah Dengan harapan Dia punya pengalaman Diharapkan ke depannya Dua tahun ke depan Dia wajahnya Indonesia Lebih hebat Kenapa gak dilakukan Sesimpel itu loh Sesimpel itu boy Kita gak usah ngomong Macem-macem lah Dia membawa Aku agak Agak Mengkritisi ya Membawa Tim-tim yang tua-tua ini Yang senior Buat apa? Apakah dia bisa dipakai 3-4 tahun ke depan? Enggak Lebih baik juga enggak Kualitasnya Itu aja kenapa Itu dilakukan Kenapa boy? Bingung gak? Tapi kan itu Berhubungan dengan Yang punya kekuasaan Di situ tuh Kita gak bisa ngomong Kita sebagai Orang yang bisa Berkomentar Ini kan cukup Menyampaikan di sini Mungkin dipersiapkan Mereka masih Apanya? Main tim Dipersiapkan terus Tim-tim luar itu Tim-tim negara luar itu Bahkan umur-umur Belia Udah dimainkan Dengan harapan sama Ini persiapan 2-3 tahun lagi Dia udah matang Ini kan Ini dibilangnya Siapin dulu lah Nantilah senior dulu Nanti dia masuknya Sudah tua lagi Kalau gue tuh gini Mas Kadang-kadang Kayak misalnya Di Instagram ya Netizen Karena kita Paling banyak interaksi Di Instagram Kalau ngomongin timnas Itu yang Kerap disalahkan Ketika timnasnya Mentok Itu adalah para pemain Para pemain Oh ini Mainnya jelek Mainnya apa gitu Wah Mainnya kayak gak Apa gitu Padahal Menurut gue Ya Kemampuan para pemain itu Udah mentok Di situ gitu Ya betul Pemainnya mentok Di situ gitu Bahkan itu cenderung Menurun Ya bisa jadi Kalau menurut gue Bisa jadi Kita harus menyoroti Siapa yang membentuk Pemain-pemain ini Karena yang kelihatan kan Yang dilihat pemain Terus Iya Bahwa Harus ada Upaya lebih Untuk membentuk Pemain-pemain ini Jadi lebih Lebih daripada Yang ada sekarang Ini ada hal menarik nih Beberapa waktu yang lalu Perbahasi itu Ngeluarin emblem Beberapa waktu yang lalu Ngeluarin emblem Indonesia Basketball Lalu kemudian Di postingannya itu Dia tulis Di unggahannya itu Programnya akan Ya macem-macem Semakin menarik Salah satunya adalah Menemukan Atau mencari Bibit-bibit unggul Bibit-bibit keren gitu Menurut gue Udah gak usah dicari Gak usah dicari Cukup Yang penting itu Justru si Si pengurusnya Menemukan formula terbaik Untuk menghasilkan Pemain-pemain yang hebat Pemain-pemain yang bagus Dari program itu Dari Dari apa namanya Cara-cara itu Ya pemain siapa aja Yang lu ketemu di jalan Masukin ke program itu Dia bisa jago gitu Tapi kalau lu nyari Orang kita yang paling tinggi aja Gak bisa menghasilkan yang Terbaik gitu Untuk timnas Apalagi lu nyari gitu Paham gak maksudnya? Paham-paham Jadi yang paling jago Di atasnya aja tuh Belum bisa menghasilkan Yang lebih hebat Daripada yang ada Terus lu masih nyari Bakat-bakan di daerah-daerah Ngapain? Lebih penting untuk Menghasilkan formulanya Bagaimana Itu makanya kadang-kadang Kersian pemainnya Pemainnya udah mentok Sebenarnya ya Dia harus Bagaimana lagi ya Gue gak tau Cara dribble-nya Uang begini gitu Tapi kemudian ketika kalah Yang disalahkan pemain Padahal barangkali Ada yang lebih bertanggung jawab Terhadap itu Cara dribble dua Gua memang begini Tapi ini ampuh Buat di lokal Tapi kenapa di interlokal Kok bisa kebaca ya gitu Kena turnover terus ya Dan itu juga Si netizen-netizen ini Udah paham Mengenai itu gitu loh Jadi Yang dikritisi Pemainnya langsung Pras Misalnya Pras gak kayak gini nih Harusnya Pras tuh di Liga Luar biasa Kenapa pas di tim NUS Kayak begini gitu kan Iya memang jelas Karena kan Ambil kan mereka Iya Pasti di krisis itu dong Kelihatan Padahal Padahal ya udah segitu aja Kemampuannya Pras Segitu aja sudah Kemampuannya Abraham gitu Udah sulit Dia mau ketemu Misalnya kemarin Yes Lu ketemu Lebaran Ya udah udah segitu Dia udah gak bisa Lu mau berharap apa lagi Dia tiba-tiba Reverse-reverse Bagaimana gitu Gak bisa Kemampuannya gak bisa Berarti Padahal Kita baru Baru Aku sih Aku ya Aku pribadi Padahal aku baru tercengang Dengan Bagusnya Indonesia Patriot Sayang Itu tidak dimanfaatkan Di tahun berikutnya Kalau kita punya uang nih tun Kalau kita punya uang Woh gak terbatas gitu Kalau gue sih Anak-anak Indonesia Patriot itu Gue suruh Keluar negeri aja semuanya Iya lah Gue kasih biasa semua gitu Suruh Minimal Australia Australia atau di Amerika Di Eropa Eropa oke Mereka baliknya Udah ganas-ganas tuh boy Iya Tapi kalau mereka punya Disiplin yang bagus ya Iya Tapi insya Allah Disiplin yang bagus kok Maksud gue gini Mereka yang datang dari luar tuh Entah dia naturalisasi Atau gak Misalnya Jawa To Jago Jawa To tuh menurut gue Salah satu pemain nasional Paling jago saat ini Jawa To Ya Setuju Menurut gue Jawa To tuh paling jago Terlepas Apakah dia besar Tapi itu yang kita butuhkan Pemain yang fisiknya kuat Lincah Yang bisa melakukan apa aja Anda internasional lah Iya Iya di internasional loh Kalau di lokal Mau dia jago banget Itu Saat ini ya Yang bisa kesana Jawa To Abraham Abraham aja Struggle gitu Untuk Terus meningkatkan Kualitas dia Kemudian ada Prastawa yang Juga Ya masih Masih bisa lah gitu Prastawa dikit-dikit Sisanya yang lain Lu kalau ngomong Cuman ngomong tinggi doang Seharusnya pemain Kayak Kevin Jonas Pak Johan Lauren Harus jago dribble nya Akhirnya lebih bagus pada itu Harus Harus bisa ngelewatin Dua orang Harus bisa crossover Iya dong Gitu Ada lagi gak kira-kira Skill harus jago Indikator apalagi kira-kira Mas Menurut lu Apa ya Apalagi ya Boy ya Paling itu sih ya Gue sih sepakat tadi Semuanya itu Termasuk Di Asia Peringkatnya apa Naik gitu Kalau gue sih ya Gue gak masalah Dengan pelatih Dan kita di Indonesia Juga punya banyak Pelatih bagus Walaupun nanti ada Pelatih asing Segala macam Di Indonesia Ilmunya bagus Segala macam Ya gak masalah Tapi Hasilnya juga kita perlu Ini tantangan Buat pelatih Indonesia Artinya Mas ya Bener Hasilnya juga kita perlu Bukan sekedar Apa ya Kalau Kalau gue ya nih ya Kalau Timnas Senior Lu boleh nge-build Tapi bukan Bukan apa ya Bukan Bukan dari fundamental lagi Tapi nge-build Buat sesuatu yang lebih besar Gitu loh Ngerti gak Maksudnya Iya Paham-paham Jangan nge-build Kayak dari anak nol lagi Jangan gitu loh Ini mereka udah senior Gitu loh Lu nge-build Sesuatu yang Kemistry lebih kuat Gitu loh Kalau Zaman dulu tuh Ngomongin gini ya Lu gak perlu board Buat dilatih Lu udah tau Gera kemana pemainnya Iya Itu yang di-build Sebenernya buat yang senior Kalau di Indonesian Patriot Lu boleh lah Nge-build dari nol Segala macem gitu Kalau udah senior Udah waktunya Fundamental segala macem Boleh Tapi jangan yang dari nol Gitu loh Udah Tapi Mas Masalahnya kan Kadang-kadang ya Seperti gue bilang Tadi gitu Kadang-kadang pemain Sudah dari Timnas pun Megang bola tuh Iya itu mas Berarti kan Iya Gak ada yang jaga Gak ada yang jaga Dia gak nembak gitu Ada yang kosong depannya Dia gak berani drive Bukan gak berani Mungkin dia gak bisa gitu Gak bisa dribble bola gitu Iya itu dia tuh Statusnya Timnas loh Nah itu ya Timnas Makanya Timnas Ternyata harusnya gak kayak gitu kan Jadi Iya Kasih bukti lah Gak apa-apa Semua Gak apa-apa Semuanya datang Ngasih Ilmu baru Segala macem Tapi ya Semua orang juga Pengen bukti lah Iya Gak cuma kita bertiga disitu lah Ya itu Boy Kita harus Indikatornya kan Memperbaiki ranking FIBA Iya Pemain kita Di lirik Di lirik Di liga-liga Luar Nah itu indikator-indikatornya Boy Tapi kan mencapai itu kan Perlu dukungan Dari seluruh masyarakat Indonesia Bahkan dari pemerintah Kenapa pemerintah? Karena pemerintah yang punya kuasa disitu Boy Iya Bukan kita Iya Kita ini apa? Ya memang pemerintah harus disoroti Karena mereka yang punya kuasa Ya kalau aku yang punya kuasa Aku yang ngatur Dukung Tapi kan gak mungkin Bukan dukungan Boy Pemerintah harus Turut tangan Paling besar Iya Masyarakat ini siapa aja mendukung Tapi bagaimana programnya Kan gitu Iya Ya mudah-mudahan lah Kalau liganya makin maju Terus kemudian gajinya makin Besar Jadi dorong Boy kalau gajinya Satu pemain yang ruki 50 juta kan Boy semangat Semangat pasti Boy Langsung Beda cerita tuh Bangun tidur basket Mau mandi basket dulu Filipina A, Filipina B Sudah datang semua gitu Dengan Korea apa segala gitu Ada tambahan gak? Gak kerasa udah Lebih dari setengah juta Gitu ngomong Cukup lah Cukup ya Santun ada gak? Seolah semangat pagi nih Dari tadi Iya Dia kan demi Memperbaiki Kita kan 85 Ya Aku berharap sih Ranking 85 85 Aku berharap sih Dua tahun Tiga tahun ke depan Kita 50 lah Tidak bisa meluk-meluk dulu 50 dunia 50 dunia ya Iya Jangan terlalu drastis juga Kalau itu terjadi Itu luar biasa menurut gue Luar biasa Aku ya luar biasa 50 loh Dari 85 tapi ya gak? Iya dari 85 Eh Lebanon tuh 56 loh Nah iya Jangan Boy Kalau kita 50 udah lewatin Lebanon Lewatin Lebanon Arab Saudi tuh di bawah kita Tapi pas kemarin gue liat Cuplikannya ngeri juga Berasa Arab Saudi Karena satu grup ya Harusnya di bawah kita Tapi liat ngeri juga Eh ngeri Boy Ngalahin Jordan loh Jordan tuh di atas kita Jordan tuh ranking berapa ya? Jordania tuh ranking 39 Dikalahin sama Arab Saudi Dikalahin sama Arab Saudi Yang di bawah kita rankingnya Ngeri kan Lu mau ngomong Prepare yourself lah Laya itu Prepare yourself Gitu Boy Oke deh Ya mudah-mudahan Obrolan kita Bisa jadi pertimbangan Semua Terkait ya Menurut gue ya Karena kita juga Kita ngomong begini Kenapa? Karena kita sayang banget Atau basket Indonesia gitu Kita pengen Kita selalu pengen Bangga gitu Ngeliat Indonesia Raya Berkumandang Walaupun Indonesia Raya Berkumandang aja Kita rasanya Merinding Merinding bulunya Boy Merinding ini loh Busbam Iya kan Boy? Iya lah Ini jelas Jelas Demi negara ini Boy Nggak main-main Sip Itu paling Kita hari ini mudah-mudahan Level basket kita Para pemain kita bisa Bisa bertumbuh Indikator-indikator yang kita pengen tadi Mas Santun ya Oke Santun ada tambahan nggak sebelum ditutup Mas? Tutup aja Mas Aku mau latihan lagi Boy Oke Aku mau turnamen Boy Oke guys Jangan lupa Subscribe channel Main Basket Podcast Yang tayang setiap hari Jumat Jam 4 sore Share juga videonya Ke teman-teman kalian Biar banyak yang nonton Boleh komen-komen Apapun Asal jangan Nyucuk Sampai jumpa semuanya Jangan lupa Sampai jumpa Jangan lupa